Halo semuanya, masih bareng saya Riz One Zone Oke, ini adalah Vivo V11 Pro Saya sih sebutnya Vivo V11 Pro aja ya Di video ini, saya nggak akan review terlalu dalam mengenai hape ini Video ini hanya impresi atau kesan pertama ketika saya mencoba hape pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi fingerprint di layar Di bawah layar Beuh, mantap ya Kalau melihat boxnya, memang yang ditonjolin dari hape ini adalah inovasinya mengenai fingerprint di bawah layar Atau yang disebut dengan Screen Touch ID Selain itu, di box belakangnya juga kita bisa lihat 3 fitur andalan yang dimiliki Vivo V11 Pro ini Tapi sebelum ngomongin soal itu, saya mau bahas dulu nih mengenai hape ini dari sisi desainnya Waduh, coba lihat deh Lihat hape ini kok cantik ya Menggunakan bahan jenis polikarbonat dan dipoles dengan baik hasilnya Warna gradient hitam, biru, ada ungu-ungunya gitu, plus ada glitter-gritternya Bikin hape ini terlihat lebih menarik dan wow sih ya Kalau kamu orang yang suka hape dengan desain yang wah, kayaknya bakal jatuh hati deh sama ini hape Warna hape yang saya pegang ini namanya Sterey Black Di bagian depannya juga ada yang unik nih Notch yang dimiliki hape ini berbentuk menyerupai tetesan air Makanya disebut dengan Water Drop Kemudian layarnya ini berukuran 6,41 inci dengan resolusi Full HD Plus 2340 x 1080px Dengan rasio yang gede yaitu 19,5 berbanding 9 Sedangkan untuk rasio layar ke bodinya itu mencapai hingga 91,27% Wah mantep ya Makanya gak heran layarnya ini dinamakan Ultra All Screen Dan layarnya ini juga sudah menggunakan panel Super AMOLED Hmm bagus banget ya Kalau mata lihatin layar hape ini pasti betah banget Oh iya, hape ini tuh sudah dilengkapi dengan fitur Always On Display Nah ini mungkin jadi alasan juga karena tidak adanya LED notifikasi Di bagian kanan ada tombol power dan volume Di bagian kiri ada slot SIM yang gak hybrid Kalau saya sih suka yang kayak gini Jadi bisa 2 SIM dan sekaligus langsung microSD MicroSD-nya ini sampai 256GB Di bagian atasnya ini cuma ada lubang mikrofon Dan di bagian bawahnya ini ada port check audio, lubang mic, micro USB, dan speaker Selanjutnya kita bahas fitur menarik dari hape ini Yang pertama tentunya Screen Touch ID Atau fingerprint di bawah layar Ini keren banget sih ya Apalagi kalau kita coba fingerprint ya Ada efek seperti ini yang memberikan kesan futuristik banget Kalau untuk kecepatan ya bisa dibilang cepat sih Tapi yang gak cepat banget juga Rasanya memang lebih cepat fingerprint yang biasa aja ya Cuman dari sisi inovasi sekali lagi ini keren banget Nyobain fingerprint dengan jari yang kering atau normal lancar-lancar aja Cuman untuk jari saya nih Kayaknya fingerprint di bawah layar ini kurang akurat deh Ya mungkin karena tangan saya yang selalu basah berkeringat Jadi di beberapa kondisi fingerprint ini suka gak bisa baca jari saya Kalaupun bisa itu kadang lama atau harus ditekan dulu gitu Coba kalau di antara teman-teman ada yang tangannya sama kayak saya nih Suka keringatan Cobain deh fingerprint dari Vivo V11 Pro ini Mungkin hasilnya akan beda kali ya Nah masih ngomongin buka lock screen Malah saya lebih tertarik buka lock screen menggunakan fitur face access Kenapa? Karena fitur face access yang ada di hape ini menggunakan sensor infrared Jadi membuka kunci layar sangat cepat Bahkan dalam kondisi gelap sekalipun Karena fitur face access ini saya jadi mikir Ngapain saya pakai fingerprint di layar ya? Menurut saya sih sepertinya memang fitur face access ini lebih cepat dalam membuka kunci layar Cuman untuk saling melengkapi di antara keduanya Hape ini merekomendasikan kita untuk mengkombinasikan fingerprint dan face access Agar membuka lock screen sangat efisien Selanjutnya fitur unggulan berikutnya adalah dari kamera Oh iya ngomongin soal kamera Sepertinya saya akan buat video terpisah khusus untuk membahas kameranya Jadi biar gak ketinggalan Jangan lupa di subscribe dulu channel ini oke Balik lagi ke kamera Kamera depan Vivo V11 Pro ini 25MP Dengan aperture f2.0 Dan dilengkapi dengan AI AI di kamera ini terbagi menjadi beberapa kategori Sebenarnya cukup banyak Tapi saya sebutkan AI yang ditonjolin sama Vivo nya aja ya Pertama itu ada Anti-Backlight AI HDR Ini teknologi HDR terbaru dalam pengambilan gambar ketika backlight Jadi algoritmanya akan menangkap banyak foto Kemudian mengatur kembali exposure yang tidak tepat Dan menyempurnakan background belakang secara alami Jadi foto dalam keadaan backlight akan terlihat lebih menarik Kemudian ada AI Low Light Mode AI ini akan bekerja jika kita mengambil gambar dalam kondisi yang kurang cahaya Selanjutnya ada AI Scene Recognition AI ini akan menganalisa foto yang kita ambil dengan mengidentifikasi objek Elemen dan pemandangan yang berbeda seperti malam, potret, makanan, atau bunga Kemudian menerapkan teknik penyempurnaan khusus yang disesuaikan Gitu katanya Jadi hasil foto ini biar terlihat bagus Ada juga AI Portrait Framing AI ini akan mengidentifikasi posisi objek foto yang akan diambil Kemudian mengarahkan kita untuk memegang ponsel dalam posisi yang optimal Selanjutnya ada AI Selfie Lighting AI ini akan memahami bagaimana wajah berinteraksi dengan cahaya Ada beberapa pilihan efek menarik yang bisa kita coba seperti ini Sedangkan untuk kamera belakangnya ini 12MP dengan aperture f1.8 dual pixel Dan 5MP dengan aperture f2.4 Menariknya kamera belakangnya ini menggunakan teknologi dual pixel Jadi sensitivitas terhadap cahaya lebih bagus Selain itu, Google Lens juga sudah include di kamera Vivo V11 Pro ini Dengan Google Lens, kita bisa mengidentifikasi objek dan melakukan pencarian Kita bisa tahu informasi mengenai objek seperti detail informasi, akun sosmednya, dan lain-lain Fitur menarik selanjutnya adalah dual engine fast charging Dengan dilengkapi fitur ini, Vivo V11 Pro ini dapat mengisi ulang baterai berkapasitas 3400 mAh dengan cepat Dari 0-100% hanya butuh waktu sekitar 1 jam 30 menitan lebih Selanjutnya bagaimana untuk performa? Kalau untuk performa, hape ini sudah oke lah ya Ditengkapi dengan chipset Snapdragon 660, AI Engine, Octa-Core, dan dengan GPU Adreno 512 RAM 6GB, ROM 64GB, dan microSD up to 256GB Jalanin game MOBA atau game yang lagi populer lainnya kayak PUBG sudah lancar banget Sedangkan kalau teman-teman aliran Antutu nih, aliran Antutu Benchmark, ini adalah skornya Nah, ada fitur yang ketinggalan nih, namanya Jovi Ada fitur yang ketinggalan nih, namanya Jovi Jovi itu singkatan dari Enjoy Vivos AI Ini adalah asisten AI milik Vivo Jadi Jovi ini memahami kita nih sebagai pengguna HP Kebiasaan kita mungkin akan dipelajari oleh Jovi ini Sehingga si Jovi ini bisa memberikan informasi yang relevan dengan apa yang kita mau Untuk lebih jelasnya, saya juga belum tahu banget soal si Jovi ini Kalau mau lihat di menu pengaturan, fitur Jovi ini kaitannya dengan kamera dan game mode Kemudian saya coba cek di website resminya Vivo, kayak gini Jovi bisa menampilkan jadwal event, terus konsumsi kalori, terus berapa langkah kaki Dan bisa ngasih tahu kita untuk beristirahat Sepertinya Jovi ini akan sangat menarik ya Nanti saya kasih info selanjutnya deh, mengenai si Jovi ini di Instagram aja ya Jadi buat yang belum follow, silahkan follow dulu di Instagram Baik, itu saja sedikit video pembahasan Vivo V11 Pro ini Yang jelas menurut saya pribadi, HP ini recommended banget untuk dibeli Dengan harga 5 juta, kembalian 2 aqua glass ya Kamu bisa dapetin spek yang bagus, desain HP yang terlihat mewah Fitur yang menarik, fast access yang cepat ya Dan tentunya fingerprint di layar Oke, itu saja video kali ini Thanks for watching and see you next time